Aksi dukungan untuk terdakwa Basuki Cahaya Purnama terus disuarakan oleh para simpatisan. Sabtu siang aksi masa digelar di depan gerbang pengadilan tinggi Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Kusat. Aksi ini berlangsung hingga malam hari. Masa menuntut pengadilan tinggi Jakarta kabulkan permohonan penanggungan penahanan Ahok. Aksi yang terus berlanjut ini pun menuai protes. Selantaran aksi masa ini dianggap mulai melanggar dan mengganggu ketertiban umum. Kepolisian dengan tegas akan menindak masa pendukung Ahok yang tak patuh hukum. Kami sudah juga menyampaikan kepada korlapnya untuk tetap mematuhi aturan yang lebih dari jam 18.00. Dan juga tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pelomong aksi mendukung Basuki Cahaya Purnama terjadi pasca Ahok difonis 2 tahun penjara dan ditahan. Sejak saat itu aksi masa bermunculan. Bahkan Jumat 12 Mei 2017, aksi di depan gedung pengadilan tinggi Jakarta berlangsung ricuk. Tanggapi hal ini, sejumlah musisi yang terlibat dalam penggalangan aksi dukung Ahok menilai sikap simpatisan Ahok tersebut merupakan reaksi yang wajar. Saya kira reaksi sebagian masyarakat terhadap putusan Pak Ahok itu manusiawi. Tapi ya saya sih berharap untuk yang melakukan unjuk rasa, juga mempertimbangkan kepentingan publik lainnya supaya tidak terganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Meski begitu mereka juga menaruh harapan agar aksi tersebut bisa berlangsung damai. Ya seperti orang pacaran saja, kalau pacaran bikin gaduh kan tidak benar. Jadi dilaksanakan dengan cara yang baik, disampaikan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Sampaikan aspirasi di muka umum bukan sesuatu yang dilarang, namun tentu terdapat batasan yang tak dapat dilanggar. Waktu unjuk rasa hanya dibatasi hingga pukul 6 sore seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.